Intro 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 Sindir seseorang, Aliando Syarif, mengaku diadu domba dengan Prilly Latukon Sina Siapa dia? Simak pembahasan berikut ini Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk penekan, tombol like, share, dan subscribe-nya Tak lupa, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan Berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita lanjut Dikutip sensasi selop dari Hobbs.id Aliando Syarif perlahan-lahan mulai membuka diri pada publik Kepada Ricky Cuaca, sahabat sekaligus kerabatnya Aliando membuat banyak pengakuan mengejutkan Setelah sebelumnya mengaku OCD karena mendapatkan kekerasan dari orang terdekat Kini Aliando Syarif belak-belakan bicara tentang mantan pacarnya yakni Prilly Latukon Sina Sejak beradu peran beberapa tahun yang lalu Baik Prilly Latukon Sina maupun Aliando Syarif Mengatakan nyaris tidak berkomunikasi Keduanya mengaku masih berhubungan baik Baik-baik saja Gue itu gak mau gede-gedein ini sebenarnya Cuman kayak ada juga nih Ada satu akun yang mempermainkan gue sama Prilly nih Gue udah lihat Dia mengaku Dan mengadu domba satu sama lain Beber Aliando dilansir Dari Hobbs.id Melalui Youtube Ricky Cuaca pada Sabtu 3 September 2022 Menurut penuturan Aliando akun media sosial tersebut Seri mempengaruhi publik agar tidak menyukainya juga Prilly Dengan cara memutar balikan fakta Menurut Aliando akun tersebut Memanfaatkan situasi antara dirinya dan Prilly Demi keuntungan pribadi untuk menaikkan followers dan mendapatkan endorse Aliando mengakui hal itu cukup mengganggu hubungannya Dengan Prilly Latukon Sina kala itu Saat ditanya pendapatnya tentang Prilly Latukon Sina yang sekarang Aliando menilai banyak perubahan pada diri Prilly Yang membuat Aliando semakin respect dan perempuan berusia 26 tahun itu Keren sih keren banget Maksudnya perubahannya Dia sekarang udah jadi dosen juga Senang sih keren Filmnya yang kemarin juga bagus ya Aplos lah Ucap Aliando Secara pribadi Aliando juga mengungkapkan bahwa sikap Prilly padanya juga sebaliknya Masih baik-baik saja meskita seintens dulu Mengenai pria-pria mendekati maupun sedang digosipkan dengan Prilly Aliando menganggap hal tersebut bukan ranahnya untuk menilai apalagi ikut campur Aliando kini hanya berharap agar Prilly terus maju dan menghasilkan banyak karya Terus berkaya, terus berusaha, terus berjuang dan apa yang lo Ini bagus semuanya You did good dan nanti lo bakal paham apa yang gue maksud dulu Ucap Aliando Aliando berpesan ke Prilly Kejar terus dan raih apa yang lo suka gitu Ya gitulah sukses ungkapnya Khusus kepada APL, fans Aliando dan Prilly Yang hingga sekarang masih berharap mereka kembali Aliando juga berharap mereka paham bahwa sah-sah saja orang berharap Namun sebagai aktor, ia hanya berusaha melakukan acting terbaiknya agar orang suka dan tersentuh Persoalan nanti dijodoh-jodohkan dan lainnya Aliando berucap bahwa itu semua di luar kendalinya Kan proyek ya, di sebuah proyek pasti akan ada kemistri Di kemistri itu ada sebuah kenyamanan yang orang bisa nonton Dalam situasi yang ketika lagi penontonnya gimana Aliando mencontohkan Mungkin ketika gue sama Prilly di proyek itu ada yang Tuhun lalu mereka suka akhirnya menunggu dan itu gak apa-apa menurut gue Ya semua orang berhak melakukan itu Pungkasnya Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton